Halo, saya Zeny Kusuma, senang sekali dan bangga rasanya bisa menjadi salah satu anggota dari Dewan Juri Kompetisi Cikta Lagu G20 yang diselenggarkan oleh GNFI dan Astra dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Oke, halo saya Balum, senang sekali bisa menjadi juri dari Kompetisi Cikta Lagu G20 dengan tema Recover Together, Recover Stronger yang diselenggarkan oleh GNFI bersama Ritman Astra. Nah, kami sudah berdiskusi terhadap 3 lagu terbaik yang sudah dikelihat oleh kami para Dewan Juri. Kita mulai langsung ya, di posisi ketiga saya ucapkan selamat kepada Wong 3 Pro dengan lagu berjudul Kita Hebat. Oke, alasannya ya, alasannya. Ini lagu. Intro lagunya cukup bikin penasaran ya, karena ada nuansa tradisinya, ada nuansa etniknya. Kemudian tekstur lagunya juga pas banget, jadi setiap instrumennya saling mengisi. Paling atratif buat saya, lagu paling atratif dengan banyak unsur kejutan di dalam aransemen dan juga komposisinya. Lagu yang menarik. Lalu di tengah lagunya juga ada bagian yang rap ya, dibungkus sama voicing-voicing etnik juga. Nah, mengesankan nuansa baru tapi tetap menjaga tema utama lagu. Dan ditutup dengan ritm yang double time. Jadi kesannya lebih semangat, lebih klimaks, dan pastinya melodi vokal yang pas banget. Itu untuk posisi ketiga, selamat. Selanjutnya di posisi kedua ditempatnya oleh Tunada Alif Nurfadliya dengan lagu berjudul Pulih Bersama Indonesia G20. Alright, ini lagu yang paling pas buat kita bernostalgia. Itu terima. Selamat ya buat Tunada Alif Nurfadliya, selamat. Dan terakhir di posisi... Juara pertama, yaitu Alpita Maharani dengan judul Melangkah Bersama. Oke, di lagu ini aransemennya simpel banget, tapi menurut saya menarik dan dinamis. Pastinya melodi temanya kuat banget. Melodi vokal yang sangat kuat, aransemennya simpel, tapi tidak boring. Dan juga bisa jadi lagu tema yang mudah diingat bagian yang menengarik. Kemudian adanya modulasi juga di bagian interlude ya. Jadi kesannya mood lagunya itu berubah, tapi malah bikin lagunya itu tambah tegas temanya. Tema utama itu semakin tegas. Dan kemudian pastinya karakter vokal yang pas banget, ngeblend sama aransemen musiknya yang kesannya santai dan menyenangkan ya. Oke, saya ucapkan selamat kepada para pemenangnya, terus berkarya, terus selalu mengunjukkan musik Indonesia. Seru banget, semuanya keren. Dan saya ucapkan selamat sekali lagi untuk para pemenang. Sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.